Terima kasih Yang mana dia adalah ayah dari Raja Yisan yang sudah kita bahas dalam drama Dreadsleep Berlatar belakang pada masa pemerintahan Raja Yongjo dari dinasti Joseon Film ini bercerita tentang kehidupan Putra Mahkota Sado, pewaris tahta yang dianggap tidak layak untuk memerintah Pada usia 27 tahun, ia dijatuhi hukuman oleh ayahnya sendiri dengan dipenjara di sebuah peti beras selama 8 hari hingga dirinya mati kelaparan Biar gak penasaran langsung aja ke kisah ceritanya Pangeran Sado terlahir dengan kecerdasan di atas rata-rata Sejak berusia 2 tahun, ia sudah mempelajari banyak buku dibantu para cendikiawan Menginjak 10 tahun, Pangeran Sado dijodohkan dengan seorang putri dari penasehat kerajaan Namun sayangnya, ia menunjukkan perubahan sikap Pangeran mulai malas belajar sehingga gagal dalam ujian yang diawasi oleh Raja Raja pun dibuat kesal saat Pangeran mengakui dirinya hanya membaca satu kali dalam setahun Padahal Raja rela tak tidur semalaman menulis buku itu agar Pangeran dapat mengakalnya Staf pengajar meminta Raja untuk bersabar karena sebenarnya Pangeran sangat potensial Namun Raja menilai Pangeran banyak menghabiskan waktu untuk bermain ketimbang membaca buku Ia mengatakan bermain adalah kenikmatan sesaat Beda dengan belajar yang membawa manfaat seumur hidup Di umur 25 tahun, Pangeran mendapat titah untuk meneruskan tahta kerajaan Namun para menteri menyarankan untuk menundannya Karena dari segi akademik, Pangeran belum memenuhi syarat Sehingga belum layak dibebani tugas kerajaan Raja akhirnya memutuskan mengangkat Pangeran sebagai wakilnya Sebelum ia benar-benar diangkat menjadi Raja Pangeran mulai memimpin rapat didampingi Raja Namun saat itu ia justru mendapatkan kritikan pedas dari ayahnya Bukan hanya saat mengambil keputusan Bahkan dari cara Pangeran berpakaian yang dinilainya kurang sempurna Tak hanya itu, di rapat selanjutnya Raja berkata jika Pangeran kurang peka dan kurang tegas dalam menghadapi masalah Raja berkata mengangkat Pangeran sebagai wakilnya Sepertinya tak berguna Pangeran merasa dipermalukan di depan umum Hanya ayah mertuanya yang selalu mendukungnya Sepertinya Pangeran tak sanggup menghadapi semua keinginan Raja di istana Ia merasa sangat terbebani Ditambah lagi kerja kerasnya selama ini selalu tak dihargai Raja mengajak Pangeran untuk bersiarah ke makam Raja Sukjong Yang merupakan Raja ke-19 Joseon Namun saat itu hujan turun di tanah yang subur Berbeda dengan wilayah sekitar istana yang dilanda kemarau panjang Raja kembali mengumpat jika semua ini akibat kutukan Karena kebohongan yang telah Pangeran melakukan tentang sebuah puisi Raja meminta Pangeran untuk kembali ke istana Karena tidak layak untuk ikut melakukan ritual itu Dari situlah Pangeran mulai sakit hati Hari demi hari sikap Raja yang keras dan otoriter Membuat Pangeran semakin frustasi Kebencian Raja rupanya tak hanya kepada Pangeran Ia bahkan tak mau melihat anak laki-laki Pangeran Yang saat itu berusia 100 hari Raja mulai melupakan Selir Yeong Ia kini mempunyai seliru baru yang tengah hamil bernama Selir Moon Sikap Selir Moon yang kurang sopan membuat Ibunda Raja marah dan menghukumnya Namun Raja justru membela Selir Moon Dan meminta izin untuk menurunkan tahtanya kepada Pangeran Sado Karena menganggap sudah dewasa Raja meninggalkan istana bersama Selir Moon Tak sekalipun ia menatap Pangeran Sado yang dipaksa untuk segera menjadi Raja Pangeran Sado memohon kepada neneknya Untuk mencabut restu penurunan tahta Begitu juga yang dilakukan Selir Yeong Ibu Suri akhirnya wafat setelah membatalkan restunya Kematian Ibunda Raja kembali memperkeruh hubungan ayah dan anak ini Raja berkata jika Pangeran tak berulah Tentunya dia sudah menjadi Raja sejak dulu Karena kemunafikan Pangeran Sado Ibu Suri sampai membatalkan restu di sisa hidupnya Perkataan Raja membuat Pangeran sangat tersudut Pangeran menghabiskan waktu dengan membuat tempat di belakang istana Hingga mabuk selama beberapa hari Perbuatan tak pantas itu akhirnya diketahui Raja Dari situlah sikap Pangeran mulai temperamental Ia tak segan melukai pejabat istana yang tak mau membelanya Raja memperistri seorang wanita yang lebih muda dari Pangeran Sado Selir Yeong meminta maaf karena setelah satu bulan Ia belum memperkenalkan Pangeran Sado kepada ratu Selir Yeong beralasan jika Pangeran Sado tengah sakit Namun tak diduga Pangeran sedang berada di dalam peti Dengan diiringi alunan musik Hal itu ia lakukan karena ayahnya sudah menganggapnya mati Sehingga ia menggali kuburannya sendiri Kesedihan Pangeran bertambah ketika ia menatap ibunya Di usianya yang tak lagi muda Selir Yeong ditelantarkan oleh Raja Yang baru saja menikahi gadis muda Selir Yeong memohon agar Pangeran mengunjungi ratu esok hari Agar terlihat baik-baik saja Pangeran mulai menggila karena marah tanpa alasan Ia bahkan menghabisi seorang kasim karena tak bisa membawakan baju untuknya Mengetahui Pangeran sudah kehilangan akal sehat Membuat ibu dan istri Pangeran ketakutan Pangeran Sado meminta adiknya untuk memanggil Raja kehadapannya dengan ancaman sebuah pedang Setelah peristiwa menggegarkan itu Raja berniat menurunkan tahta kepada cucunya Raja sangat terkesan dengan sikap dan sifat Yeesan yang berbeda jauh dari Pangeran Sado Sedari kecil Yeesan mempunyai tanggung jawab yang besar Ia menuruti semua perintah kakeknya untuk membaca buku setiap harinya Kedekatan Raja dan cucunya itu terus bertambah Hingga Raja mengajaknya untuk bersiarah di makam leluhur Yang sekalipun tak pernah Pangeran datangi Penasehat meminta Pangeran untuk memohon ampun kepada Raja Karena jika mengabaikannya Seluruh pengikut Pangeran dipastikan tak bisa selamat Ditambah lagi kekhawatiran adanya perebutan tahta Antara Pangeran Sado dengan anaknya sendiri Namun Pangeran tak mau menjalani aturan istana Ia hanya ingin hidup sesuai keinginannya Pangeran tak peduli siapa yang akan menjadi pengganti ayahnya Raja awalnya mulai memaafkan Pangeran Sado Namun hasutan dari beberapa menteri yang bersengkongkol dengan Ratu Yeungjo terus menyeruak Kelakuan Pangeran yang mabuk dengan wanita penghibur dibuka di depan umum Ia bahkan di fitnah melakukan pengkhianatan dengan berencana menghabisi Raja Pangeran mengelak semua tuduhan Ia meminta menyelidiki seseorang dibalik semua fitnah itu Namun Raja tak menanggapinya Sambil berkata hadirnya Pangeran Sado merupakan sebuah kutukan baginya Raja taksudi melihat wajah Pangeran lagi Amarah Pangeran kembali meluap setelah gagal mendapatkan keadilannya Beberapa hari kemudian ia berniat menghabisi Raja Dengan membawa banyak prajurit bersiap melakukan kudeta Ia mendengar perbincangan anaknya bersama Raja Pangeran tersadar ketika Yusan mengatakan jika ia sangat menyayangi ayahnya Karena banyak sisi kebaikan yang sering Pangeran tanamkan kepadanya Tepat di tanggal 4 Juli 1762 Raja menghukum Pangeran Sado atas kejadian semalam Sekalipun Seliryong berlutut memohon ampunan Karena semua itu akibat gangguan mental yang dialami Pangeran Sado Seliryong meminta hukuman seringan mungkin untuk Pangeran Sado Demi menyelamatkan cucunya Seperti yang kita tahu di era kerajaan Jika seseorang melakukan pengkhianatan Maka garis keturunannya pun harus dihabisi Agar tak bisa membalas dendam Raja memerintahkan Pangeran untuk mencopot jubah kerajaan Dan menghabisi nyawanya sendiri Raja berdalih tewasnya Pangeran Sado akan membawa kedamaian negara 300 tahun ke depan Raja merasa gagal mendidik seorang anak Sehingga kehilangan untuk selama-lamanya adalah pilihan yang tepat Pangeran putus asa karena tak dianggap anak lagi Yang mengarahkan pedang ke lehernya Mereka berbondong-bondong menjebol pintu gerbang untuk melindungi Pangeran Sado Kekacauan pun tak terhindarkan ketika pengikut setia Pangeran tak henti memohon belas kasih raja Di luar gerbang penasehat dan pengikutnya khawatir tentang nasib mereka selanjutnya Jika Pangeran Sado tak bisa bertahan Raja akhirnya mengurung Pangeran di dalam peti beras dan memakunya dengan tangannya sendiri Melihat ayahnya dipermalukan tak manusiawi Membuat Yizan menangis histeris dan bersedia menggantikan hukuman itu Di hari kedua kurungan peti Raja mengeksekusi semua pengikut Pangeran Membacakan semua dosa Pangeran yang tak termaafkan Lalu membuangnya keluar istana sebagai rakyat jelata Mendengar keputusan Raja Istri dan anaknya hanya bisa pasrah Sambil berharap tetap bisa mengunjungi Pangeran Di hari ketiga Pangeran mengalami halusinasi Melihat sekujur tubuhnya dipenuhi kelabang Ia menjebol peti dan menjeburkan dirinya ke dalam kolam Hal itu semakin membuat Raja marah Dan kembali mengurungnya di dalam peti dengan ikatan yang semakin kuat Pangeran merontak Karena tak terima jika terus disalahkan Pangeran meminta Raja untuk introspeksi diri Tentang sikapnya selama ini kepada Pangeran Ayah mertuanya memberikan kipas kertas di dalam peti Pangeran Agar Pangeran sadar dan memikirkan masa depan keturunannya Di hari keempat Kondisi Pangeran mulai melemah Teriknya matahari membuat Pangeran kehausan Namun air yang diberi prajurit Tak bisa diminumnya Terpaksa ia meminum air kencingnya sendiri Yang ia tadahkan pada sebuah kipas Adanya benda itu mengingatkannya tentang kelahiran anak laki-lakinya Yang membuatnya begitu bahagia Namun kehadiran Yisan saat ini justru membuat Pangeran semakin tak berguna Di hari keenam Yisan membawakan semangkuk minuman Ia sangat bersedih ketika mengetahui ayahnya sudah dalam kondisi sekarat Namun pertemuan itu justru mendapat larangan dari Raja Sebelum mehembuskan nafas terakhirnya Ia berucap hanya mendambakan tatapan dan pelukan hangat dari seorang ayah Meminta maaf jika selama ini ia tak bisa menjadi apa yang Raja harapkan Raja hanya bisa meratapi kepergian anaknya Ia menyayangkan sikap Pangeran Sado yang memaksa ayahnya untuk mengambil keputusan seperti ini Raja mencatat sejarah peristiwa itu bukan sebagai pengkhianatan Melainkan akibat Pangeran Sado yang menderita gangguan jiwa Sehingga ingin menghabisi ayahnya sendiri Semua itu Raja lakukan agar dapat menyelamatkan pipinya Tak sedikit pejabat istana yang menganggap Raja sangat kejam Karena menyiksa darah dagingnya sendiri hingga tewas Setelah upacara pemakaman istri Pangeran Sado memohon kepada Yi San Agar bersedia dinobatkan menjadi putra mahkota Tentu saja untuk membalaskan dendam ayahnya Sejak saat itu Seliryong terpuruk karena tak bisa melindungi anaknya Ia menderita tekanan batin hingga masa tuanya Setelah 14 tahun berlalu Raja membuang semua kenangan tentang Pangeran Sado untuk mempermudah Yi San naik tahta Di akhir hayatnya ia berpesan tidak mengukit lagi catatan Pangeran Sado yang sangat dibencinya Setelah Yi San menjadi Raja Ia dan ibunya baru bisa mengunjungi makam Pangeran Sado Hidup damai terbebas dari bayang-bayang kakeknya yang telah menjadi penyebab ayahnya tewas Walau dianggap sebagai pengkhianat oleh kakeknya Yi San menganggap ayahnya bukanlah pendosa Karena Pangeran Sado hanya ingin menjalani hidup sesuai keinginannya Semua itu adalah takdir yang mengharuskan mereka menjalani hidup sebagai Raja dan Putra Mahkota Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe